Dua pekan jelang Idul Fitri, aktivitas di Bandara Sultan Taha Jambi masih terpantau normal, belum tampak lonjakan jumlah penumpang. Meski demikian, pihak Bandara Sultan Taha telah melakukan berbagai persiapan, guna menghadapi Punca Arus Mudik 2019. Mudik ke Kampung Halaman merupakan kegiatan yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya melalui jalur darat, masyarakat juga melakukan pulang kampung dengan kerap menggunakan jasa transportasi udara. Dua pekan jelang Idul Fitri, aktivitas di Bandara Sultan Taha Jambi masih terpantau normal, belum tampak lonjakan jumlah penumpang. Meski demikian, untuk menghadapi lonjakan penumpang yang akan mudik ke Kampung Halaman, pada Arus Mudik Lebaran tahun 2019, pihak Bandara mengaku telah melakukan berbagai persiapan. Dalam persiapan menghadapi Arus Mudik Lebaran tahun 2019, pihak Bandara Sultan Taha membuat posko angkutan lebaran, yang mulai beroperasi dari 29 Mei hingga 13 Juni. Selain itu, pihak Bandara juga akan melakukan pengecekan, guna memastikan seluruh fasilitas dan prasarana serta personil maupun prosedur dalam kondisi yang aman. Saat kami sampaikan persiapan Bandara Sultan Taha Jambi menghadapi Arus Mudik tahun 2019 ini, jadi yang pertama kita akan membuat posko ya. Jadi posko angkutan lebaran ini sesuai dengan arahan dari kantor pusat dan kementerian, itu dari tanggal 29 Mei sampai dengan 13 Juni 2019. Kemudian yang kedua juga, kita memastikan seluruh fasilitas dan prasarana, kemudian juga personil, kemudian juga prosedurnya kita cek, kita pastikan dalam kondisi baik menghadapi angkutan lebaran tahun 2019 ini. Terkait Arus Mudik tahun 2019, diprediksi akan terjadi lonjakan penumpang pada Hamin 3 atau Hamin 4 Jelang Idul Fitri. Namun pihak Bandara Sultan Taha memprediksi, tidak ada peningkatan jumlah penumpang yang signifikan pada Arus Mudik lebaran tahun 2019. Untuk prediksi Arus Mudik ini, sebetulnya sampai dengan saya ini kalau mengacu pada extra flight, sampai dengan ini dari teman-teman Airlines belum ada mengajukan extra flight ya, cuma kita antisipasi seperti biasa di Hamin 3 atau Hamin 4 untuk peningkatan jumlah penumpang seperti itu. Terima kasih.